Intro Inisiatif aparatur kampung Maluang membangun tempat pembuangan akhir guna membantu mengatasi permasalahan tumpukan sampah di TPA Jalan Sultan Agung Tanjung Redep patut diapresiasi. Selain menyiapkan TPA, langkah lain yang dilakukan aparatur kampung Maluang adalah melakukan semenisasi jalan menuju TPA untuk memudahkan kendaraan sampah menuju TPA. Hal tersebut disampaikan Kepala Kampung Maluang, Muhtar. Dikatakannya pembangunan TPA dan jalan terlaksana untuk membantu pemerintah Kabupaten Brau menangani persoalan sampah. Ia berharap upaya kampung dalam membangun hendaknya diapresiasi dan jalan dulu dikritisi ketika pekerjaan belum selesai. Dalam perjalanannya, pembangunan sementara belum selesai. Jadi kami mengharapkan silakanlah Kampung Maluang dikritisi, tapi dilihat dulu apakah sudah selesai pekerjaan atau belum. Nah kalau sudah selesai silakan nantinya dikritisisi saja kita. Namanya kita membangun, sudah semua kita membalik ke lapangan di semua pembangunan. Nah mungkin itu saja harapan kami, kalau memang sudah selesai silakan kami dilihat, dicek ke lapangan. Sementara itu, Syarif pendamping Kampung Teknik Infrastruktur Kecamatan Gunung Tabur yang ditemui Benusti video lokasi semenisasi jalan menjelaskan. Proyek dengan anggaran lebih dari 275 juta rupiah itu dibiayai pemerintah pusat melalui dana desa dan dikerjakan secara suak lola oleh masyarakat setempat. Terkait spesifikasi teknis, Syarif mengatakan, sesuai dengan gambar perencanaan, maka jalan ini dibangun dengan panjang 500 meter, lebar 3 meter, dan ketebalan 10 cm. Proyek ini dikerjakan oleh masyarakat dengan spesifikasi teknis, dengan sesuai gambar, panjang jalan ini 500 meter, dengan lebar 3 meter, dan tebal 10 cm. Apabila istilahnya ada pihak yang meragukan, nanti tolong dicek sendiri. Apakah itu sifatnya sokolola atau menggunakan jasa pihak ketiga. Terima kasih telah menonton!